Obrolan Jumat Mubarak Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan Al-Fatihah 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 Kemarin itu kita coba Membangun apalagi bicara dengan Ustazah saya ingin ada satu Yang kita bahas itu Tapi mungkin tarikan Ramadhan ini Membuat saya terubah Topiknya Menarik memang Kita sudah suasana dimana-mana Aromanya sudah mulai Mendekati Kita dalam waktu dekat ini Dan memang Kalau kita ikuti Nabi itu pesan kalau kita menyambut Ramadhan itu Harus suka Suka cita Penuh kegembiraan Saya ingin sampaikan dua hadisnya ini Hadis ini menunjukkan Sekarang kita dimana-mana Nanti di masjid, di media, di TV Di apa semua mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan Lupanya ini tekstnya Hadisnya ini Di sini Jadi Nabi ingin menyampaikan Kepada umatnya Pada waktu itu Para sahabat Telah datang kepadamu Sayyidusuhur Penghulu dari Bulan-bulan Jadi Memang banyak bulan Yang kita tahu 12 bulan Dan itu Dalam Al-Quran Menyebutkan Dari bulan 1 Bulan Maharam Satu Dan seterusnya Dan ada 3 bulan Yang kita Yakini Dan ada beberapa bulan Yang punya Kualitas nilai Ibarat yang tinggi Kita sudah melawati kemarin Syakban Apa Misu Syakban Sebelumnya Kita juga Itu proses Najab Syakban Dan itu kita disuruh berdoa Untuk sampai kepada Bulan Amat Karena begitu tingginya Yang ada di dalam Al-Quran Jadi saya ingin Sampaikan bahwa Ini dasarnya Kenapa kita harus Bergembira Jadi syakban Bahwa akan datang Sebuah Luar biasa Makna Kalau itu Dibarakan sebagai Seorang Sosok Maka Sampunlah dia itu Sesuatu yang Sangat Indah Seidus suhur Kemarkaban Jadi Kemarkaban itu Ucapan Marilah kita Sampaikan Selamat datang Buat dia Syah Syam Membawa berkat Sejuta Makna Yang ada Dalam Ramadhan itu Maka Berikanlah Kemuliaan Pada bulan Itu Itu yang pertama Yang kedua Ada hadis Nabi juga Tentang Bagaimana Rasulullah Ketika Berkembangan Sahabat Saya akan Memberi Informasi Kepada Mereka Bahwa Ramadhan ini Luar biasa Dengan Penyampaian Cara Menyampaikan Roman Mukanya Begitu Gembira Dan Kamu harus Sambut Ramadhan Dengan Benuk Kenapa Karena Syahrul Mubarak Iqparadallahu Alaikum Syamah Allah Nanti Mewajibkan Dan itu Tidak bisa Kita Pungkiri Bahwa Ramadhan itu Ada Ibadah Dan Nilai ibadahnya Wajib Untuk Umat Islam Dan Ada Nilai Satu Juga Kemudian Di dalam Ibadah Ramadhan itu Ada Yang Disebutkan Tufthahu Abu Abu Jannah Jadi Dibuka Pintu Surga Apa Artinya Ini Jangan Kita Berpikir Bahwa Sekarang Surga Sudah Terbuka Belum Kita Semua Orang Ketika Menyelesaikan Tuga Tidurnya Dia Masih Berada Di Alam Barzah Menunggu Waktu Tapi Apa Artinya Makna Tufthahu Abu Jannah Yang Kemudian Ditutupnya Pintu Pintu Neraka Itu Seterusnya Dan Hadis ini Agak Panjang Bahkan Disitu Disebutkan Bahwa Para Setan Setan Dibelenggu Artinya Apa Semua Kebajikan Tufthahu Abu Abu Jannah Dibuka Pintu Surga Karena Semua Kebajikan Itu Jadi Surga Tempat Orang Belum Buat Baik Jadi Dibuka Kesempatan Seluas Mungkin Orang Itu Bisa Melaksanakan Untuk Memperolek Jannah Itu Dan Kemudian Karena Besar Makna Ketika Melakukan Perbuatan Baik Itu Maka Seakan Memang Tidak Ada Luang Untuk Pintu Neraka Itu Otomatis Tertutup Jadi Jadi Ini Dua Hal Yang Sangat Luar Biasa Dan Kemudian Disebutkan Apa Tidak Ada Lagi Setan Karena Setan Juga Di Belenggu Itu Hadis Nabi Belenggu Itu Dalam Pengertian Bahwa Ketika Kita Beribadah Sebaik Mungkin Maka Setan Tidak Punya Kean Untuk Ruang Untuk Bisa Melakukan Yang Ada Hanya Hawa Nafsu Di Jalan Diri Kita Dan Itu Akan Ada Satu Lagi Nanti Di Akhir Ada Fihi Terima Telepon Terima Doktor Terima Telepon Dulu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Assalamualaikum Halo 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 Assalamualaikum Halo 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 Oke Sambil menunggu tersambung Kita Lanjutkan kembali Ramadhan Itu Makna Ramadhan Itu Artinya Pembakaran Ramadhan Membakar Jadi Apa yang dipakar Tentu Kita Pahami Bahwa Semua Yang Namanya Perbuatan Kita Yang Lalu Itu Setelah Kita Masuk Di Ramadhan Itu Maka Semua Dengan Sendirinya Di Hapus Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Halo Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Belum 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 tersambung Sambil Melanjutkan Jadi Ramadhan Jadi Bahasa Arab Ramadhan Ramadhan Itu Proses Pempakaran Dosa Disitu Jadi Kata Ramadhan Itu Banyak Sekali Maknanya Muradif Persamaan Sinonim Jadi Disitu Disebutkan Ada Hadis Nabi Menyejaskan Syahrul Mubar Syahrul Rahmah Rahmah Firawait Keminantar Itu Hadis Yang Populer Itu Sahih Itu Semua Menjadi Nama Ciri Khas Ramadhan Itu Ada Hadis Nabi Tapi Hadis Itu Kemudian Menjadi Polemik Dibar Ulama Cenderung Menganggap Hadis Itu Tidak Begitu Kuat Kualitas Hadis Hadis Manfariha Bindukur Ramadhan Manfariha Bindukur Ramadhan Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pasti Pak Imam Ini Ini Dari Ngade Ini Ya Pak Imam Ngade Saya Sehafal Pak Imam Pesuara Pak Imam Masya Allah Pak Imam Menjadi Penggemar Sejati Obrolan Jumat Mugara Selalu Mendengar Ini Bagus Jadi Saya Selalu Ikuti Ya Di Disini Saya Menyangkut Tiga Bulan Tak Rajab Saban Dan Ramadhan Maknanya Dari Tiga Bulan Itu Kemudian Di Bulan Saban Ini Ada Disitu Disebutkan Ada Lima Uruf Lima Uruf Ini Punya Maknanya Satu Apa-apa Dan Sampai Lima Kemudian Juga Dalam Munyuran Sundiamadhan Kita Selam Selam Kita Harus Ikuti Patuhinya Perintah Allah S.W.T. Yang Tidak Melakukan Puasa Itu Kira-kira Bagaimana Terima kasih Terima kasih Pak Imam Pak Imam Pertanyaan Seja Sadis Untuk Menguraikan Kata Arti Dan Menulis Itu Mungkin Saya Belum Bisa Jawab Agak Sulit Saya Belum Menemukan Referensinya Yang Jelas Bahwa Sangat Jelas Bahwa Tadi Saya Sudah Sedikit Menyingkut Mengenai Apa Fungsi Ramadhan Terhadap Islam Dalam Islam Itu Sangat Punya Nilai Yang Sangat Tinggi Nabi Muhammad Sangat Melanjurkan Bahwa Kita Harus Banyalah Melakukan Ibadah Memang Ramadhan Itu Ayatnya Jelas Sudah Kita Selalu Setiap Ramadhan Itu Ayat Dimana Mana Menjelaskan Tentang Itu Jadi Tentang Kewajiban Tidak Bisa Tawar Menawar Tentu Punya Dasarnya Ketiga Pada Siapa Diberikan Menjadi Wajib Dan Siapa Yang Tidak Wajib Tapi Tidak Wajib Juga Ada Nilai Yang Harus Diselesaikan Itu Disebutkan Dengan Vidya Jadi Saya Karakan Tidak Ada Yang Terlepas Dari Makna Ramadhan Itu Jadi Itu Mungkin Saya Kira Ramadhan Kewajiban Kuasa Itu Ramadhan Kan Bulan Ampunan Bagaimana Kalau Orang Yang Berkuasa Ramadhan Tapi Tidak Mendapatkan Ampunan Pertanyaan Dari Pak Imam Bagaimana Ini kontra Yang wajib Tidak Melaksanakan Ampunan Mudah-mudahan Terjawab Dan Kita Langsung Saja Ke Ustazah Radia Imal Hadar Untuk Memberikan Pengantar Sekaligus Menjawab Tadi Pertanyaan Dari Pak Imam Ngade Silahkan Assalamualaikum Wa 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 Alhamdulillah Apa yang disampaikan Oleh Pak Doktor Tadi Bahwa Sekarang Ini Arum Ramadhan Itu Sudah Tercium Ya Belum Rejab Belum Syaban Ini Perasaan Saja Sudah Lain Kadang-kadang Misalnya Kita Puasa Sunnah Terus Di jalan Ada orang Yang Merokok Atau Makan Seakan-akan Mau Menegur Seakan-akan Jadi Itu Sudah Terasa Terasa Sekali Yang Menyangkut Dengan Pendidikan Yang Mungkin Terutama Kepada Anak-anak Cucu Kita Saya Terharu Berapa Hari Lalu Siapa Cucu Bila Begini Jidah Sisa 12 Hari Lagi Ramadhan Sudah Artinya Bagi Orang Tua Itu Memang Puasa Raja Puasa Syaban Kita Bagaimana Supaya Anak-anak Ini Mencintai Puasa Jadi Ketika Mencobalah Misalnya Raja Ada Puasa Sunnah Saya Mencoba Untuk Saya Hindari Saya Berapa Puasa Sunnah Rajab Dan Syaaban Terusah Lagi Ketorong Itu Mau Berjamaah Tapi Bagaimana Supaya Kita Buka Puasa Bersama Dengan Keluarga Ajak Mereka Untuk Puasa Sunnah Itu Luar Biasa Ini Pendidikan Yang Memang Berat Berat Ringan Tapi Kalau Kita Sudah Perbiasakan Dalam Keluarga Maka Insyaallah Mungkin Puasa Sunnah Senin Hamis Lancar Kemudian Ayah Muldid Kemudian Puasa Nabi Daud Sehari Puasa Sehari Berbuka Alhamdulillah Saya Bersyukur Bahwa Dengan Adanya Madin Stalini Yang Begitu Marak Ibu Ibu Mencoba Awalnya Mereka Sendiri Merasakan Bahwa Sekarang Mereka Begitu Dekat Dengan Puasa Sunnah Dengan Solah Sunnah Itu Sudah Banyak Perubahan Perubahan Sudah Banyak 15 Terakhir Sudah Banyak Perubahan Bagaimana Puasa Ini Dia Sudah Menjadi Mendarah Daging Dalam Keluarga Tapi Saya Rasa Alhamdulillah Kita Diterna Disini Mungkin Ya Paling 10% Atau 15% Mungkin Yang Belum Menjalani Atau Bahkan Mungkin Bolong Bolong Kata Orang Jakarta Tapi Rata-rata Budaya Kita Dari Sejak Orang Tua-tua Kita Dulu Sampai Sekarang Sudah Menyuwariskan Budaya Demikian Sakralnya Bawa Puasa Ini Dan Kita Berharap Mudah-mudahan Supaya Dalam Masyarakat Terutama Kita Orang Tua Ketua-ketua Majlis Saya Himbau Selain Dari Memang Kebiasaan Kita Begitu Datang Ke Majlis Salim Saya Sering Saya Sampaikan Bahwa Jangan Kita Cuma Yasinan Tahlilan Dan Baca-baca Tapi Bagaimana Majlis Salim Itu Namanya Majlis Salim Artinya Kumpulan Orang Yang Untuk Menuntut Ilmu Kita Mencoba Karena Agama Melarang Kita Jahil Artinya Ilmu Kita Tidak Berkembang Kalau Yasin Kita Sudah Hafal Tahlil Kita Sudah Hafal Ratif Sudah Hafal Dan Yang Lain-lain Kenapa Kita Tidak Tingkatkan Mungkin Dengan Pelajaran Figi Yang Memang Sangat Dibutuhkan Karena Menurut Penelitian Saya Figi Ini Masih Sangat Artinya Kadang Kita Melihat Orang Yang Boleh Dikategorikan Intelektualnya Sudah Tinggi Tapi Ternyata Dalam Pemahaman Figi Masih Sangat Rendah Ini Mungkin Tugas Kita Juga Bagaimana Sehingga Saya Kemana-mana Selalu Menekankan Bahkan Kadang Di Resmi Saya Di Atas Membar Saya Buka Dialog Untuk Bisa Berdialog Jadi Mungkin Tugas Kita Bersama Sehingga Baik Bulan Ramadhan Memang Kita Tahu Benar Tadi Yang Ditanyakan Oleh Pak Imam Tadi Ada Tiga Huruf Dan Selain Saya Selain Selain Belum Ada Referensi Yang Bagaimana Untuk Menaksirkan Tiga Huruf Saya Curikan Ilmu Orang Tua Tua Pak Imam Dengar Ilmu Orang Tua Tua Pak Imam Jadi Yang Jelas Itu Bahkan Saya Pernah Guru Saya Di Jakarta Allah Irham Habib Jafar Bishya Allah Tarih Dia Mengatakan Kalau orang Dalam bulan Ramadhan Sengaja Tidak Berpuasa Bukan Karena Halangan Bukan Sakit Bukan Lain-lain Maka Dia Berapa Pumbanya Dia Mugada pun Tidak Diterima Oleh Allah Itu Kesengajaan Unsur Kesengajaan Jadi Begitu Pentingnya Puasa Ini Karena Ramadhan Yang Berantun Tadi Dikatakan Ini Pembakaran Dosa Ramadhan Begitu Juga Pintu-pintu Syurga Dibuka Selebar-lebarnya Pintu Neraka Ditutup Nah Kadang-kadang Juga Timbul Pertanyaan Syaitan Sudah Diikat Berarti Dalam Bular Ramadhan Ini Ketoran Sudah Bebas Dari Godaan Syaitan Kok Orang Masih Bakulai Bahkan Bakulai Kadang-kadang Frekuensinya Itu Tinggi Justru Bicara Salah Sedih Kayak Di Pasar Langsung Orang Bakulai Nah Ternyata Kan Memang Dalam Hadith Rasul Sallallahu 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 Di Masyarakat Yang Memang Saya Sudah Tampung Mereka Memang Kenai Bahwa Puasa Di 30 hari Itu 10 hari Pertama 10 hari Kedua 10 hari Ketiga Itu Berbeda Beda Oke Kita Terima Telepon Dulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa Dengan Siapa Melodi Di Tanah Raja Melodi Di Tanah Raja Silahkan Melodi Baik Jadi yang pertama Saya mau Pertanyaan Sama Ibu Narasumber Jadi Saya mau Nanya Apa sih Pengertian Dari Istilah Bahwa Bulan Syaban Itu Bulan Allah Bulan Rajab Itu Bulan Muhammad Dan Bulan Ramadan Itu Bulan Umad Dan Saya juga Punya Dua Saran Lainnya Setelah Pertanyaan Tadi Apa Bisa Bisa Silahkan Baik Saran yang pertama Dari saya Untuk Pembawa acara Ya Menurut saya Ada baiknya Kita Narasumber Narasumbernya Waktu Tadi sih Saya kiranya Narasumbernya Belum Ngomong Banyak Terus Sudah Dibuka Sisi Pertanyaan Tapi Padahal Ibu Narasumbernya Sudah Banyak Ngomong Jadi Yang Saran Pertama Saya Sudah Tidak Pakai Lagi Dan Yang Saran Keduanya Gimana Kalau Judul Yang Minggu Depan Dikasih Tahu Aja Untuk Hari Bisa Cari Referensi Lebih Banyak Bisa Banyak Belajar Dan Bisa Cari Banyak Pertanyaan Untuk Belajar Terima 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 Luar Biasa Terima Tadi Melodi Di mana Di Tanah Raja Oke Makasih Melodi Ini Remaja Masjid Ya Luar Biasa Semangat Ya Adik Oke Sama Sama Waalaikumsalam Rahmatullahi Wabarakatuh Ya Siapa yang Menengkapi Dulu Ya Saya Mungkin Sedikit Mengeriksi Apa yang dikatakan Tadi Pertama Itu Yang Benar Adalah Rajab Syahrullah Syahrun Nabi Dan Ramadhan Syahrul Ummah Kenapa Tadi Seperti itu Ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Dengan siapa Dibadah Maksudnya Ini yang Mau Dialog Ini Ini Atau Nomor yang Lain Kenapa Maksudnya Yang Dialog Dialog Ya Ini Dialog Yang Pro 1 Ya Maksudnya Nomor yang Mana Oh Ada 2 Nomor Ibu Ada 2 Nomor Di sini Di Spanduk Di Nomor Yang Ini Bisa Ada 2 Nomor Di situ 08 08 31 255 21 Sabar 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 0 0 0 8 0 8 21 Ya Ada 2 Ada 2 Ada 2 Nomor Ada 2 Cuma yang Satu itu Nomor Telepon Yang Ini Yang Satu itu Pakai Nomor HP Sama Saja Saja Ya Sama Saja Cuma tanya Nomor Saja Silahkan Oke Lanjutkan Ya Saya Sedikit Jadi Yang jelas Itu Rajab Shahrullah Shahban Shahrul Nabi Ramadan Shahrul Ummah Ya Kenapa Demikian Bulan Rajab Itu kan Para ulama Sudah sedemikian Rupa Menyusun Dikir Dikirnya Itu Bulan Bulan Insya Bulan Rajab Ya Disitu Bahkan Ada Dikiran Sepuluh Pertama Sepuluh Kedua Sepuluh Ketiga Kemudian Ada Doa Doanya Insya Allah Artinya Allah Itu Membuka Pintu Ampunan Maghfirah Sebesar Besarnya Dalam Bulan Rajab Kita Disuruh Berpuasa Kita Disuruh Istighfar Bahkan Banyak Berdikir Berserikat Dengan Harapan Supaya Dosa-dosa Kita Diampuni Ola Allah Tentu Saja Apa Saja Kita Kerjakan Kita Berharap Adalah Untuk Dibersihkan Kita Dari Dosa-dosa Pada Bulan Rajab Kemudian Kita Masuk Pada Bulan Syahban Syahrun Nabi Yang Jelas Syahrun Nabi Itu kan Berarti Identik Dengan Rasulullah Berarti Identik Dan Kita Bahkan Dianjurkan Sebanyak Banyaknya Berserikat Terhadap Nabi Sallallahu Sallallahu Mudah-mudahan Dengan Sallallahu 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 Kita Berpuasa 30 Atau 29 Hari Dengan Berpuasa Ini Mudah-mudahan Tadi Yang Dikatakan 10 Pertama 10 Kedua 10 Ketiga Itu Saya Mau Lanjutkan Tadi Saja Tapi Mereka Cuma Mencari Di 10 Hari Pertama Bukan 10 Hari Juga 3 Hari Artinya Rame Meski 3 Hari Katanya Ini Bulan Bulan Penembus Dosa Ini Harus Kita Solat Rame Rame Supaya Kita Dosa Tiga Hari Terhapus Seluruh Dosa Yang Tahun Lalu Terhapus Karena Solat Tiga Hari Bibes Jid Mudah-mudahan Salah Paham Butuh Pencerahan Banyak Ini Kadang-kadang Kita Tokoh Tokoh Ini Yang Salah Pencerahannya Kurang Sangat-sangat Kurang Saya Kadang-kadang Kita Di Majelis Ulama Indonesia Kemudian Mui Saya Juga Salah Satu Wakil Ketu Saya Kadang-kadang Mungkin Saya Yang Paling Tua Di Situ Yang Paling Senior Saya Mungkin Ada Teman-tamanya Pak Muhdi Banyak Apna Juga Banyak Disana Ini Kitorang Kalau Mau Turun Takwak Itu Tidak Perlu Lagi Harus Begin Tapi Coba Kita Sendiri Turun Kemana-mana Marilah Simpatkan Diri Kan Kaujiman Dan seterusnya Jadi Kalau Kita Menunggu Nanti Harus Begini Kapan Lagi Saya Yang penting Sehat Tanya Jamah Siapa Yang Mau Ikut Empat Orang Saya Bayar Sisanya Bayar Sendiri Jadi Kalau Semua Kita Jadi Masya Allah Jadi Memang Butuh Ketua Kesadaran Bukan Menyadarkan Kepada Mereka Tapi Dari Kita Toko Ini Juga Harus Kepedulian Kalau Semua Ketua Mereka Mereka Susah Waktu Susah Ini Susah Terus Jadi Akhirnya Masyarakat Kita Saya Kadang Masya Allah Saya Turun Karena Sampai Menangis Karena Mereka Bertanya Itu Yang Tidak Masuk Di Akal Makan Dalam Masa Alat Tahara Saja Sangat Sangat Jauh Jadi Sekir Dalam Ramadhan Ini Sudah Sudah Di Sepuluh Pertama Sepuluh Kedua Jadi Yang Jelas Itu Memang Seperti Itu Tapi Sesungguhnya Ramadhan Itu Sudah Diberkahi Oleh Allah Sebenarnya Jadi Ini Kita Kadang-kadang Akhir-akhirnya Itu Masih Sekosok Banyak Kemajuan Semakin Masih Awalnya Full Akhir-akhir Makin Maju Makanya Saya Itu Lama Saya Bikin Kue Itu Bulan Saban Bikin Sudah Supaya Ramadhan Jangan Lagi Urusan Kue Karena Terlalu Bikin Kue Hanya Lupa Ibadah Subhanallah Saya Bilang Targetkan Dalam Ramadhan Itu Kalau Boleh Tidak Lihat Al-Quran Itu Minimal Itu Bisa Saya Bila Pagi Habis Subuh Satu Juz Habis Duhur Satu Juz Habis Asar Satu Juz Jadi Itu Satu Hari Itu Ketua Bisa Selesaikan Bisa Lima Juz Kalau Kita Mau Saya Bila Saya Sudah Tua Saya Tidak 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 Usia Usia Kita Intensif Bagaimana Kita Untuk Berjika Kepada Allah Dan Bila Ramadhan Yang Memang Sudah Disediakan Sedemikian Rupa Magfira Kemudian Ini Coba Dimenfaatkan Semaksimal Mungkin Saya Kira Bisa Bisa Biasa Saya Tengahkan Artinya Ini Kembali Kepada Topik Pendidikan Memang Semua Ramadhan Itu Perlu Dengan Pendidikan Kaya Dari Tiga Tahapan Tiga Apa Proses Pase Itu Menunjukkan Bahwa Ramadhan Penuh Dengan Makna Tidak Ada Satu Hari Pun Yang Lepas Dari Proses Rahmat Itu Apa Jadi Memang Kita Orang Memang Ada Hal Yang Perlu Kritis Ulang Menyakun Dengan Jika Perlaku Di Dalam Beragama Kita Orang Lebih Banyak Memberi Apa Kepada Jasmani Sifatnya Yang Sifat Konsumtif Ruhani Itu Proses Pendidikan Proses Penyucian Diri Seharusnya Bukan Masa Ramadhan Sudah Bersih Syaban Sudah Harus Melakukan Proses Itu Jadi Begini Manusia Itu Ada Roh Ada Jasmani Yang Gembira Menghadapi Ramadhan Itu Sebetulnya Ditunjukkan Bagaimana Orang Lapar Kalau disuruh Gembira Ini kan Kontra Anak-anak Susah Disuruh Menghadapi Apa Sebetulnya Membuat Orang Gembira Menyambut Ramadhan Itu Nilai-nilai Spiritualnya Sebetulnya Kalau Itu Yang Kita Tidak Bangun Spiritualnya Bagus Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Jadi Begini Kenapa Orang Tidak Gembira Kita Lapar Anak-anak Dan Banyak Juga Merasakan Ada nilai Disitu Dan Sebetulnya Bisa Membantatkan Kepada Tuhan Itu Kepada Allah Itu Dengan Menggunakan Bagaimana Pendekatan Kepada Nabi Jadi Tadi Salawat Itu Itu Ada Media Untuk Bisa Menjadikan Orang Berasa Gembira Secara Spiritual Jadi Hati Ini Sangat Menentukan Bagaimana Pendekatan Dalam Membangun Nilai-nilai Keagamaan Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Saya Kira Itu Yang Penting Jadi Pendidikan Kenapa Kita gagal Di dalam Membangun Komunikasi Antarumat Ini Salah Satu Kita Masih Masih Sekarang Apa Yang Terjadi Sebetulnya Bagaimana Hubungan Kita Manusia Dengan Umat Lain Di Makasa Barusan Terjadi Seperti Itu Bini Sementara Hamil Itu Tragis Sekali Yang Barusan Menyerang Polisian Itu Kita Semua Menjadi Pelajaran Penting Dan Itu Selalu Dihubungkan Bahwa Ini Kita Umat Islam Dihadapkan Dengan Seperti Itu Jadi Proses Pendidikan Itu Belum Matang Untuk Menghadapi Persoalan Itu Masih Kaku Di Dalam Terjemahkan Perubahan Itu Itu Penting Menyatukan Menyadarkan Kita Orang Untuk Membangun Sebuah Nilai Untuk Menyambut Perubahan Itu Penting Saya Kira Untuk Kita Bicara Tentang Pendidikan Itu Jadi Pendidikan Yang Harus kita Tanamkan Sebelum Memasuki Bulan Ramadan Memang Sangat Harus Ditekankan Kembali Kepada Kita Yang memang Yang tadi Masih Malas Beribadah Kemudian Cuek 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 Saja Dari Adik Adik Atau Para Pendengar Yang Ada Di Rumah Mudah Mudah Bisa Menyimak Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Kedua Narasumber Kita Jadi Pentingnya Pendidikan Dalam Menyambut Ramadan Itu Sangat Sangat Penting Sekali Kalau Kita Hanya Cuek Cuek Saja Untuk Menghadapi Datangnya Bulan Ramadan Maka Akan Seperti Biasanya Saja Ustadz Dan Bapak Doktor Jadi Tidak Ada Kesan Apapun Setelah Ramadan Berakhir Seperti Itu Kita Tidak Tradisi Di Masyarakat Sebetulnya Sudah Ada Sebetulnya Walaupun Sifatnya Masih Bersifat Lahiria Menyambut Ramadan Itu Orang tua Luar Biasa Bagaimana Mempersiapkan Diri Itu Fenomena Dan Sebetulnya Kita Tangkap Ada Sebetulnya Kita Tinggal Mengisi Makna Itu Secara Lahiria Mereka Itu Sebetulnya Ada Nilai Itu Pelajaran Yang Penting Tinggal Bagaimana Kita Mengcombine Menjadi Bagian Dari Kita Masuk Kepada Nilai Nilai Spiritual Mudah-mudahan Terjawab Semua Pertanyaan Tadi Dan Saya Himbau Kembali Bahwa Yang Tadi Pertanyaan Dari Adik Meloni Di Tanah Raja Ya Terima Telepon dulu Halo Assalamualaikum Ya Siapa Dimana Dari Yassin Dimanggadua Ya Pak Yassin Dimanggadua Silahkan Pak Yassin Saya Sangat Terima kasih Kali Ada Satu Ustaz muda Yang Tiap Malam Jumat Terus Hari Jumat Pagi Menjelang Siang Tapi Saya Tarankan Kalau Boleh Jangan Cuma Menjelang Ramadhan Kalau Boleh Seterusnya Berikut Saya Kuatir Jangan Sampai Ustaz Terjerus Di dalam Politik Lagi Berarti Kita Punya Ustaz Ustaz Sudah Tidak Ada Semua Ceritakan Cerita Politik Ini Menjadi Masalah Tapi Syukurlah Masih Ada Ustaz Ustaz Muda Di Malam Jumat Dengan Pagi Saya Senang Berikut Masalah Pendidikan Dengan Ramadhan Yang Anak-anak Pendidikan Ini Kan Kita Masih Mampu Untuk Tapi Orang Tua Tua Kadang-kadang Kuasanya Tiga Hari Kage Persembunyi Bisa Provo Apa Batal Atau Tidak Terus Kadang-kadang Hanya Tiga Awal Saya Bilang Tiga Awal Tiga Akhir Apa Itu Ada Dalam Mangkuran Atau Tidak Ini Jadi Masalah Banyak Banyak Orang Tua Tua Yang Ditimukan Anam Muda Terima kasih Sementara Bagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pak Yassin Di Mangkadua Perlu saya Beritahu Bahwa Di malam Jumat Itu Ada Program Acara Di Pro Satu Namanya Mimbar Agama Islam Itu Jam Lapan Sampai Jam Sembilan Tetapi Yang Khusus Ini Di Di Pagi Menjelang Siang Ini Karena Cuma Satu Program Acara Agama Yang Memang Diseroti Di Seluruh Kalangan Kaulah Melenial Sampai Orang Tua Tua Mudah-mudahan Pak Yassin Juga Bisa Menjadi Pendengar Setia Obrolan Jumat Mubarak Dan Insya Allah Para Kaulah Muda Terutama Kami Untuk Yang Muda Muda Ini Bisa Diarahkan Terus Oleh Para Orang Tua Terutama Ustaz Dan Ustaz Atau Para Kita Terima Telepon Dari Mana Banyak Ternyata Kedonar Sumber Fans Banyak Sekali Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan Siapa Dimana Tidak Ada Mombatan Ya Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Maaf Dengan Bunga Kuraisin Di Malyaro Ibu siapa Bunga Kuraisin Kuraisin Ya Silahkan Bunga Kuraisin Bunga Kuraisin Di Malyaro Ya Silahkan Ibu Bunga Kuraisin Ya Ya Ini Mau Tanya Sama Ibu Ibu Narasumber Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oh gini Maksudnya Suara kecil Besar Sekali Ibu Besar Ibu Suara besar Silahkan Maksudnya Gini Ibu Saya Adalah Salah Satu Pendidik Di Paut Ini saya masih Penasaran Bu Maksudnya Masih penasaran Di hari kemarin ini Masalah Solat Masalah Solat Yang Guru-guru Saya yang Diajarkan Di sekolah Untuk Melatih Anak Dari usia dini Itu Solat Maghrib Maksudnya Solat Apa Solat Maghrib Itu Yang Diajarkan Cuman Solat Maghrib Itu Tiga Rakaat Tiga Rakaat Jadi Rakaat Kedua Itu Hanya Dibacakan At-Tahiyat Awal Dan Akhir Saja Untuk Rakaat Ketiga Itu Katanya Tidak Perlu lagi Baca At-Tahiyat Awal Akhir Langsung Kemasalaita Di situ Saya langsung Tanya Siapa Yang Ajar Maksudnya Dapat Ilmu Itu Dari Mana Katanya Ustaz Tapi Tidak Tau Ustaz Itu Ustaz Siapa Katanya Tidak Bisa Baca Kalau Rakaat Ketiga Itu Tidak Usah Baca At-Tahiyat Awal Akhir Lagi Tapi Langsung Kemasalaita Karena At-Tahiyat Awal Dan Akhir Itu Sudah Di Rakaat Kedua Tadi Makanya Dari Hari Hari Saya Masih Penasaran Mau Ikut Bergabung Di Majelis Taklim Ibu Haja Cuma Belum Dapat Kesempatan Mungkin Hati Saya Belum Bergerak Kesitu Jadi Saya Bisa Paham Jadi Hati Saya Belum Bergerak Untuk Bergabung Insya Allah Mudah Mudah Allah Menggerak Hati Saya Untuk Bergabung Dan Banyak Pertanyaan Tentang Agama Yang Ingin Saya Bertanya Karena Saya Maksudnya Diri Saya Itu Masih Awam Dengan Namanya Agama Mungkin Kurang Kurang Ini Jadi Saya Kedapatannya Ini Maksudnya Kedapatan Saya Di Sekolah Jadi Terus Dan Ibu Haji Maaf Saya Di Sekolah Sering Ajar Anak-anak Sholat Duhah Setiap Hari Tapi Sholat Duhah Itu Kalau Boleh Ibu Jelaskan Setelah Membaca Niat Sholat Duhah Itu Apalagi Yang harus Diberikan Kepada Anak-anak Usia Dini Itu Yang paling Doa Yang paling Bisa dihafal Gitu Selain dari Niat yang panjang Itu Memang Niat yang panjang Niat Sholat Duhah Itu Anak-anak Yang lain Sudah bisa Hafal Jadi Itu Saja Mungkin Pertanyaan Saya Mohon Ibu Aja Kasih Jelasin Sedikit Biar Saya Bisa Paham Dan Saya Mengerti Dan Nanti Disampaikan Kepada Guru-guru Saya Begitu Saja Ibu Aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Langsung Saja Ditanggapi Ibu Nga Kuraisin Di Maliaro Nama Sudah Bagus Mudah-mudahan Seindah Orang Orangnya Iya Jadi Begini Saya Menanggapi Yang pertama Tadi Bahwa Salat Maghrib Salat Maghrib Jelas Tiga Rakaat Jadi Dalam Salat Itu Kita Diwajibkan Untuk Membaca Fatiha Rakaat Pertama Rakaat Kedua Kalau Misalnya Mau baca Surah Yang lain Itu Namanya Sunnah Tapi Kalau Misalnya Di sekolah Ini Anak-anak Ini Susah Untuk Mau lama-lama Jadi Yang penting Mereka Diajarkan Bagaimana Baca Fatiha Rakaat Pertama Rakaat Kedua Mereka Baca Fatiha Kemudian Rakaat Kedua Rakaat Ketiga Setelah Tahiyyat Awal Berarti Kita Nanti Masuk Lagi Ke Rakaat Yang ketiga Nah Rakaat Ketiga Ini Cuma Baca Fatiha Tidak Perlu Lagi Baca Surah Yang lain Karena Itu Sunnah Masalah Tahiyyat Tahiyyat Itu Wajib Tidak Ada Satu Hadis Pun Yang Mengatakan Bahwa Tahiyyat Itu Dibaca Tetap Dibaca Tahiyyat Awal Tahiyyat Akhir Makanya Tahiyyat Awal Itu Kan Assalamualaikum Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaik Ibadil As-salihin Ash-hadu An-la-ilaha Illallah Ash-hadu Tapi yang jelas Itu Harus Kalau Tidak Baca Salawat Tahiyyat Tidak Baca Salawat Tahiyyat Itu Salat Kita Tidak Sah Jadi Jangan Membaca Salawat Nariya Itu Hukumnya Syirik Masya Allah Itu Saya Mau Ajak Seorang Untuk Saya Dialog Kemudian Tahiyyat Akhir Tahiyyat Akhir Wajib Kita Baca Kita Baca Sampai Selisih Kalau boleh Sampai Selisih Sunnah Sampai Terakhir Karena Lebih Banyak Baca Itu Lebih Pahala Selain Dari Wajib Kita Ada Sunnah Kita Baca Kemudian Untuk Mengajarkan Anak-anak Itu Kalau Saya Paut Paut Aridah Itu Waktu Salat Memang Anak-anak Satu Untuk Maju Jadi Imam Tapi Ustazanya Itu Dia Pandu Jadi Jahar Suaranya Jahar Maksudnya Pemerikah Ini Tahu Jadi Sekarang Kita Berniat Untuk Salat Dhuha Itu Ada Murid Yang Maju Jadi Imam Tapi Ustazanya Mendampingi Seperti Itu Dipandu Bacanya Baca Juga Dahir Kemudian Selisai Semua Itu Baru Mereka Dikasih Tahu Kita Salat Ini Sebenarnya Tidak Perlu Suara Keluar Cuma Karena Untuk Supaya Bisa Dipahami Anak Anak Lama Kelamaan Kan Mereka Sudah Tahu Jadi Misalnya Yang Tadinya Kelas A Kelas B Sudah Keluar Kelas A Ini Berikut Tahun Depan Dia Jadi Imam Karena Dia Sudah Tahu Jadi Salat Dhuha Itu Wajib Setelah Anak Masuk Apel Selesai Mereka Diajakan Beruduk Kemudian Salat Dhuha Itu Kewajiban Bagi Mereka Atik Dalam Salah Satu Program Kita Nah Bagaimana Tadi Ibu Bilang Banyak Ingin Ingin Banyak Tahu Kalau Kita Mesti Lizaikan Pertanyaan Lewat RRI Ini Kan Tidak Mungkin Bu Ya Kan Ya Jadi Insyaallah Alhamdulillah Saya Punya Murid Makin Hari Makin Bertambah Dan Itu Dari Dari Dulu Itu Dari Istri Benur Bahkan Sampai Penjual Rijat Mati Di Pasar Saya Terharu Kadang-kadang Duduk Bersama Alhamdulillah Sampai Sekarang Bahkan Lain Sudah Almarhum Lain Sudah Ini Tapi Yang Muda Yang Tua Dari Usia 70 Tahun Sampai Andai 15 Tahun Pun Ada Alhamdulillah Dan Itu Setiap Pekan Itu Setiap Hari Sabtu Mulai Dari Setengah Tiga Sampai Setengah Nama Selesai Jadi Cara Bacanya Itu Memang Al-Quran Jadi Misalnya Ibu Ibu Baca Disambung Lagi Setelah Itu Ada Terjemahan Penafsiran Disesuaikan Dengan Sikon Yang Ada Artinya Kita Tidak Jadi Alhamdulillah Ternyata Memang Disitu Banyak Sekali Atau Misalnya Mas Al-Hayd Pastikan Berkembang Artinya Disitu Terangkan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Hayd 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 Katakanlah Bahwa Hayd Adalah Penyakit Jauhilah Istri Istrimu Ketika Mereka Dalam Kean Hayd Ini Banyak Berkembang Naya Mengatakan 30 hari pun Tidak Berhenti Berhenti Apa Tidak Sembayang Dosa Ini Harus Dikasih Tahu Jadi Mungkin Ibu Saya Mohon Ada Waktu Setelah Ramadhan Ini Mungkin Ramadhan Ini Kita Hanya Terdarus Untuk Kajian Kajian Mungkin Setelah Selesai Ramadhan Jadi Terakhir Sabtu Besok Setelah Itu Kita Libur Sampai Selesai Ramadhan InsyaAllah Jadi Saya Himba Mari Bergabung Jangan Karena Kita Dalam Agama Itu Dilarang Jahil Jahil Dalam Pengertian Artinya Ilmu Itu Tidak Berkembang Iman 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 Juga Ilmu Seperti Itu Harus Makin Makin Bertambah Jangan Kita Tidak Tahu Terus Akhirat Kita Ditanya Kenapa Kau Tidak Tidak Tahu Kenapa Tidak Belajar Silahkan Pak Doktor Yang pertama Tadi Ada Pertanyaan Dari Pak Yassin Yang Oh Iya Kita Semua Tahu Sebetulnya Tidak Ada Kompromi Untuk Kuasa Itu Sehingga Harus Ada Dikurangi Dan Ada Ketentuan Misalnya Pertama Tiga Kemudian Ditutup Tiga Tiga Lagi Itu Sebetulnya Tidak Ada Di Dalam Hadis Yang Jelas Bahwa Kuasa Itu Syahrul Kamilah Jadi Satu Bulan Full Itu Tidak Kecuali Memang Kita Berhalangan Dengan Kondisi Tertentu Jadi Memang Kuasa Itu Ini Pembelajaran Sebetulnya Anak-anak Itu Pasti-pasti Dia menjadi Patokan Termasuk Tadi Di Paut Itu Kalau sudah Ada Proses Seperti Itu Luar Biasa Tapi Dalam Sebetulnya Proses Pembelajaran Jangan Terlalu Kita Paksakan Misalnya Di Kota Hayat Sudah Terlalu Tinggi Bacaan Untuk Hapalan Sebetulnya Yang Menentukan Itu Pembinaan Di Rumah Kalau Di Rumah Tidak Bisa Menunjukkan Sikap Membelajar Proses Pembelajaran Tunjuk Yang Bagus Tidak Mungkin Anak-anak Bisa Lakukan Itu Jadi Saya Pikir Harus Kita Kerjasama Pihar Sekolah Paut Dengan Orang Tua Jangan Diberi Beban Kepada Anak Orang Sekolah Proses Bebannya Salat Contoh Salat Misalnya Di Paut Itu Satu Waktu Sedangkan Empat Waktu Ada Di Rumah Dimana Figur Orang Tua Sebetulnya Menjadikan Contoh Disitu Dan Itu Pertama Harus Membiasakan Agama Itu Pembiasaan Agama Itu Praktik Agama Itu Bukan Hanya Dalam Bentuk Ada Dalam Dalam Anu Tetap Di Dalam Diwujudkan Dalam Real Yang Nyata Puasa Seperti Itu Bagaimana Kita Mengharapkan Anak Generasi Yang Bagus Kemudian Di rumah Tidak Ada Contoh Yang Baik Jadi Semua Kembali Pendidikan Itu Penting Pendidikan Menjadi Barometer Untuk Apa Saja Kedepan Termasuk Dalam Sikap Bagaimana Kita Dengan Orang Lain Itu Juga Proses Pendidikan Bagaimana Saling Hargai Itu Penting Puasa Itu Proses Semua Pendidikan Semua Proses Pembelajaran Itu Ada Dalam Puasa Kemudian Setelah Puasa Kita Melakukan Jadi Puasa Ramadhan Itu Madrasah Pesantren Penggemblengan Nilai Spiritual Ada Di Dalam Orang Itu Lulus Itu Bukan Dalam Puasa Setelah Puasa Itu Apa Yang Dilakukan Pasca Puasa Jadi Ramadhan Jadi Semua Proses Itu Akan Jalan Kalau Manakala Dilakukan Dengan Secara Baik Dan Itu Dimulai Dalam Rumah Jadi Ibu Tidak Perlu Terlalu Kecil Hati Ketika Anak Anak Belum Mampu Melakukan Pembelajaran Seperti Itu Enjoy Aja Yang penting Mereka Sudah Melaksanakan Dalam Betul Pemain Sudah Bagus Jadi Paut Itu Bermain Bukan Proses Pembelajaran Jadi Bagaimana Mereka Menikmati Dulu Permainan Itu Dan Di rumah Mereka Menjadi Bahkan Kalau Itu Maka Orang Tua Akan Merasa Terpanggil Kalau Memang Kondisi Di rumah Tidak Mendukung Itu Saya Kira Semua Harus Berjalan Sama Sama Jadi Tawaran Dari Ustazah Luar Biasa Membuka Bintu Untuk Kita Tidak Untuk Diri Masing Orang Saya Kira Itu Tampahan Oke Terima Kasih Ustazah Dan Pak Doktor Tak Terasa Obrolan Kita Sudah Satu Jangan Berjalan Mungkin Masih Banyak Yang Ingin Bertanya Di Luar Sana Tapi Karena Waktu Yang Membatasi Kita Dan Sekali Lagi Saya Memberitahukan Kepada Para Pendengar Yang Ada Di Rumah Bahwa Untuk Tanya Tanya Nanti Di Obrolan Jumat Mubarak Yang Akan Datang Bisa Di Dua Nomor Telepon Yang Sama Jadi Tidak Ada Perbedaan Antara Nomor Telepon Satu Dengan Nomor Telepon Yang Kedua Tidak Di 08 21 31 255 21 Atau Di 08 21 144 64 708 Dua Nomor Ini Langsung Terhubung Di Operator Pro 1 Dan Untuk Lebih Apa Namanya Supaya Ada Titik Daripada Dialog Atau Diskusi Kita Pada Pagi Hari Siang Hari Ini Obrolan Kita Saya Akan Meminta Closing Statement Dari Kedua Narasumber Yang Pertama Dulu Saya Persilahkan Kepada Bapak Dr. Muhdi Al-Hadar MAG Untuk Memberikan Closing Statement Terkait Dengan Tema Atau Topi Yang Kita Bahas Pada Siang Hari Ini Pendidikan Dalam Menyambut Ramadhan Sebentar lagi Kita Masuk Bulan Suci Bulan Mulia Yang Betul Idamkan Oleh Setiap Individu Banyak Orang Tua Sudara Kita Yang Tahun Kemarin Berharap Bisa Bertemu Itu Mereka Tidak Ada Kesempatan Untuk Masuk Bulan Ini Begitu Besadar Orang Tahu Betul Menilai Yang Terkandung Dalam Ramadhan Kemudian Penuhnya Optimis Tuhan Itu Tuhan Itu Sejauh Mana Prasangka Kita Kalau Kita Pesimis Menghadapi Dalam Beragama Maka Akan Kita Tidak Menemukan Kenikmatan Dalam Beragama Kebahagiaan Itu Ada Dalam Nilai Nilai Agama Banyak Orang Kemudian Sekarang Itu Tantangan Besar Tantangan Besar Karena Kehidupan Hedonis Merasa Bahwa Materi Itu Bisa Memenuhi Semua Kebutuhan Ternyata Tidak Bisa Dijawab Dengan Kebutuhan Spiritual Makanya Ramadhan Itu Mari kita Manfaatkan Sebagai Nilai Yang Diberikan Allah Rahmat Luar Biasa Kita Sudah Menghadapi Ramadhan Kemudian Kita Tidak Melakukan Dengan Baik Maka Kita Termasuk Orang Merugi Mari kita Sambut Ramadhan Dengan Penuh Sukacita Terima kasih Terima kasih Pak Doktor Yang langsung Saja Saya Persilahkan Kepada Ibu Stajah Haji Radial Mahadhar Untuk Memberikan Closing Statement Terkait Dengan Tema Pendidikan Dalam Menyambut Ramadhan Ya Saya Kira Saya Juga Tidak Jauh Beda Apa Telah Disampaikan Oleh Pak Doktor Tadi Tapi Saya Lihat Yang Hadis Yang Tadi Artinya Orang Yang Senang Gembira Fariha Fariha Itu Sampai Dikatakan Haramallahu Jasadahu Minan Nar Masya Allah Luar biasa Makanya Para Salafus Salihin Luar biasa Mereka ketika Masa bulan Ajab Itu sudah Berure air mata Kemudian Syaban Masya Allah Dan Masa Pada Bulan Ramadan Dan Apalagi Kalau Ramadan Itu sudah Di atas 15 Itu Subhanallah Berpisah Ya Apakah Tahun Depan Kita Mesti Berikan Kesempatan Untuk Bisa Merasakan Ni'mat Ramadhan Ini kan Wallahu Alam Karena Besok Hari Tidak Ada Jaminan Bahwa Kita Ini Masih Bernapas Karena Itu Rahasia Allah Subhanallah Jadi Mungkin Lewat Kesempatan Ini Saya Himbaw Kita Semua Anak Anak Kita Berantua Tante Dan Om Seluruh Keluarga Madalah Kita Memfaatkan Kita Benar-benar Memasuk Bulan Ramadhan Ini Kita Siap Secara Spiritual Kita Siap Secara Moril Kita Siap Semua Mendukung Makanya Saya Bila Ada Kemari Yang Tanya Kalau Raja Satu Bulan Tung Puasa Bagaimana Boleh Terada Saya Bila Kalau Mampu Oke Oke Saja Saya Bila Jangan Sampai Karena Terlalu Menguras Ketor Punya Energi Akhirnya Ketor Masuk Pada Bulan Ramadhan Itu Terus Sakit Sakitan Ini Itu Harus Pikir Karena Sunnah Itu Kadang Kadang Kita Lupa Bahwa Kewajiban Yang Paling Besar Itu Yang Bisa Menggugurkan Sunnah Jadi Saya Bilang Boleh Puasa Kalau Memang Satu Bulan Penuh Itu Terlalu Berat Maka Puasalah Senin Hamis Kalau Bisa Juga Senin Hamis Maka Ambil Puasa Ya Mul At Tiga Hari Pertengahan Bulan Ataupun Puasanya Nabi Daud Sehingga Sehari Puasa Bisa Bisa Berbuka Sehingga Ketika Kita Masuk Pada Bulan Ramadhan Itu Insya Allah Secara Dahir Secara Batin Semua Kita Siaga Kita Siap Untuk Bisa Masuk Karena Disini Adalah Nilai Satu Nilai Yang Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Artinya Mudah Mudahan Supaya Jangan Yang Biasa Kita Baca Di Akhir Apa Doa Kita Terawih Itu Ya Allah Jangan Engkau Tamparkan Malam Kami Ketika Dia Naik Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Justru Allah Itu Bukan Terima Malah Tampar Kemuka Kita Kita Berharap Mudah Mudahan Kita Semua Ikhlas Untuk Menerima Ketentuan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Yang Begitu Mulia Dan Nanti Kita Keluar Dari Ramadhan Itu Sekirah Oke Para pendengar Yang ada Di rumah Terima kasih Banyak Anda Telah Membersama IKMI Selama Satu Jam Pada Program Obrolan Jumat Mubarak Edisi Jumat 19 Syaban 1442 Hijriah 2 April 2021 Miladiyah Dan Saya Muhammad Haikal Dapitan Mohon Pamit Dari Ruang Dengar Anda Dan Untuk Tema Jumat Yang Akan Datang Yakni Pra Ramadan Sekali Lagi Tema Jumat Yang Akan Datang Pra Ramadan Dan Tentunya Kami Akan Menginfokan Di Facebook Prima DMI Maluku Utara Untuk Flyernya Dan Untuk Informasi Yang Lain Sebagainya Ada Di Instagram Dan Melalui WA Oleh Karenanya Saya Menghimbol Kepada Para Pendengar Yang Ada Di Rumah Tetap Setia Dan Menjadi Fans Program Acara Obrolan Jumat Mubarak Dan Sekali Lagi Saya Mengucapkan Banyak Terima 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 Terima